Dari jam berapa di ruangan ini? Dari jam berapa? 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 Udara akad di ruangan ini tidak membuat kita turun semangat Insyaallah pertemuan ini penuh bernah bagi kita Di bawah semuanya sekalian, untuk apa kita berkumpul di sini? Bersama kita berkumpul di sini Bersama kita berkumpul di sini karena kita ingin berubah Bersama kita berkumpul di sini Kita menginginkan perubahan, tapi perubahan itu tidak otomatis datang kepada kita. Perubahan itu harus dibiarkan, perubahan itu harus diperjuangkan, dan Ibu Bapak adalah pejuang perubahan dari masing. Karena itulah saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu dan Bapak sekalian, saudara sekalian, yang memilih untuk tetap berada di sini. Karena berkumpulnya kita semua di sini, menginginkan pesan kepada berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahwa asing tidak tinggal diam, asing berdiri negara untuk melatah menuju Kota Jawa. Ini adalah sebuah kota di mana pada zamannya merupakan salah satu penggerak perekonomian di dalam Jawa. Betul? Industri-industri yang ada di Tasik menghidupi begitu banyak orang, bukan hanya di Tasik, di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sudah saatnya kita kembalikan masa kejayaan itu, kita kembalikan Tasik menjadi kota yang maju, Kota yang memberikan kemampuran, kota yang memberikan masa depan, bukan kota yang dikenal masa lalunya, tapi kota yang diperanggakan masa depannya. Siap berjuang untuk itu, siap menjangkau semuanya. Perjuangan untuk menghadirkan perubahan bukan sesuatu yang kecil. Ini perjuangan yang besar. Yang kita hadapi adalah kekuatan yang menginginkan status quo Ketika kita bicara tentang buruh murah Ada yang memang menginginkan buruhnya gajinya rendah Ketika kita bicara tentang pupuk yang sulit Ada mereka yang menjadi mafia pupuk Ketika bicara berhasil harganya mahal Ada mafia berhasil makam ini Ketika gabah harganya murah Disitu ada mafia yang bekerja menekan para petani Apakah itu semua perlu kita biarkan? Apakah perlu kita biarkan? Apakah perlu kita ubah? Kita tutaskan pemasmiannya Insyaallah dengan berkumpulnya kita disini Kita menggauhkan pesan Kekuatan rakyat ada bersama pada gelombang perubahan Perubahan itu Seperti tertulis di sana Lihat tulisan di bawah itu Perubahan itu adalah harapan jadi kenyataan Kita punya harapan Tapi untuk harapan jadi kenyataan Kita harus bekerja keras melakukan perubahan Harus melakukan perubahan Jadi kita harus sekalian yang hadir bersama kita disini Yang sama-sama berkumpul Untuk bisa melakukan perubahan Diberlukan kewenangan Betul? Kita boleh protes Kita boleh mengucapkan pendapat kita Tapi kalau tidak punya kewenangan Perubahan itu tidak bisa dilakukan Tanggal 14 Februari Sebulan dari sekarang Rakyat Indonesia Diberikan kesempatan Untuk memberikan kewenangan Kepada siapa kewenangan yang akan diberikan Ada tiga pilihan yang ditawarkan kepada rakyat Kepada siapa kewenangan yang akan diberikan Mereka berapa kewenangan yang diberikan Untuk melakukan apa Kalau yang menyatakan satu hanya yang berada di ruangan ini saja Maka tidak cukup untuk mengubah Tasik Hantu seluruh wadah Tasik bekerja bersama Mendolong perubahan Memilih orang Artinya PR kita Dari sekarang sampai bulan depan Siapkah menjangkau seluruh wadah Tasik Siap menjangkau siapa saja yang ditemui Katakan kepada semua Bukan sekedar mengajak untuk memilih Tanyakan pertanyaan yang sederhana sekali Ini pertanyaan bukan dari saya untuk ibu bapak Ini pertanyaan dari ibu bapak untuk warga Cerhana misalnya Maukah harga pomo mahal terus? Maukah biaya pendidikan mahal terus? Maukah lapangan pengerjaan sulit terus? Itu pertanyaan bukan dari saya Itu nanti bapak ibu yang tanyakan kepada orang lain Kalau jawabnya mau silahkan pilih yang lain Tapi kalau jawabnya ingin perubahan Maka pilih lawan Satu Jadi ketika ibu bapak mengajak orang memilih nomor satu Berhubungan sekedar mengajak Berikan pertanyaan dari dulu Lalu mengajak semuanya Mari kita lakukan pengerjaan Mari kita jadikan harapan menjadi penjata Dari tahun 2016-2017 Dari Tasik, dari Siawis, dari sekitar kerajaan ini Berangkat berjuang-perjuang untuk ikut mendorong pahadilan dari Jakarta Setelah menaruh pahadilan dari Jakarta Kita lakukan pengerjaan sulit Dari Tasik, dari Siawis, dari Siawis Dari Tasik, 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 dari Siawis kalau nanti namanya Amin nyari di TPS gak keluar tulisannya mana nih si Amin adanya namanya Anis dan Mohaibin kebaikan sekalian saya akan mengajar kepada semuanya yuk sekarang boleh-boleh direkam jalankan HP-nya satu tangan ke atas satu tangan pegang HP untuk apa kita disini janganlah untuk apa untuk apa apapunnya apa ibu bapak sekalian saya ingin pulang pesan saya tadi ibu bapak bukan menjadi penonton ibu bapak memilih menjadi pejuang biarkan rekaman ini mencatat bahwa ibu dan bapak datang di komedi di Tasik pada hari ini untuk menjadi tanda bahwa kehadiran saya di kota Tasik kehadiran ibu bapak di kota Tasik adalah untuk membuat Tasik menjadi kota yang maju kota yang memampurkan dan kita ingin dan kita ingin di Indonesia yang adil namun untuk semuanya ibu dan bapak tidak memilih menonton di rumah sekedar menyaksikan dari jauh rekaman ini menjadi bukti bisa ditunjukkan pada keluarga pada tetangga dan telah pada anak cucu di saat Indonesia di persimpangan jalan saya menjadi pejuang untuk menyelamatkan Indonesia menjadi negeri yang adil dan bangun saya menyelamatkan Indonesia menjadi negeri yang di negeri berdasarkan hukum bukan negara kekuasaan itu adalah kabimat yang ibu dan bapak bisa katakan dan rekaman ini menjadi saksi Insya Allah perjuangan kita didapatkan reloh dari Allah Insya Allah akan dikudahkan perjuangan kita dan Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita pada saat 14 Februari Insya Allah menjadi hari apa? hari apa? hari berubahkan 14 Februari hari apa? hari berubahkan baik kita semua rekaman ini baik-baik sampaikan kepada semua bahwa ini adalah bukti saya bukan penonton saya adalah pejuang dan saya tidak dibayar serupiah pun karena ini adalah bagian dari jahat kita hari ini saya lebih baik Allah Muhammad Salaam